Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika menang lawan Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezon. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 134 dunia akan menjamu Tanzania di Stadion Madya, Jakarta pada minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga uji coba ini digelar sebagai persiapan pamungkas Timnas Indonesia sebelum turun di dua laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengonfirmasi laga Timnas Indonesia VS Tanzania didaftarkan sebagai FIFA A Match. Alhasil, laga ini dihitung ke dalam perhitungan poin di ranking FIFA, meski bobot poinnya teramat kecil. Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menumbangkan tim peringkat 119 dunia tersebut, mengutip dari akun Instagram at GarudaFansbook garis bawah, kemenangan atas Tanzania menghasilkan 2,78 poin. Jika menang, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1.105.42 poin dari yang awalnya 1,102,70 angka. Perolehan itu membuat Timnas Indonesia naik 1 peringkat dari posisi 134 ke 133 dunia, menggeser ke Pulauan Faro. Namun, laga melawan Tanzania bukan target utama skuad Asuhan Sintae Yong meraup poin. Laga Irak dan Filipina yang wajib dimanfaatkan skuad Garuda mendapatkan banyak poin di ranking FIFA.